Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai caranya mengetes transistor Apakah dalam kondisi rusak Atau dalam kondisi masih baik Baiklah kita mulai Sebagai bahan percobaan Saya menggunakan transistor jenis NPN Dengan seri 2N3055 Serinya ini tidak terlihat ya 2N3055 Sudah tulisannya kecil ya 2N3055 Transistor ini berjenis NPN Jadi kalau kita gambarkan Ya Saya pinggirkan dulu Kalau digambarkan Dia Ininya Lambangnya Begini Ya Begini Ini panahnya ke bawah Ya Nah ini ke sini Ini Yang ini namanya Kaki basis Yang ini namanya Kaki emitor Yang ini namanya Kaki kolektor Ya Nah Dalam pemberian tegangannya Cara memberi setrumnya adalah Yang emitor itu harus diberi setrum negatif Yang basis ini harus diberi setrum positif Dan yang kolektor diberi setrum positif Ya Terus Kalau secara fisiknya Kalau digambarkan secara fisiknya Ini gambarnya begini Ya Gambarnya Asal aja ya Itu Nah Gini Ya Jelek gambarnya Gak apa-apa ya Ini lubang Ini lubang Ya Ini kalau Ditarik garis Pembagi dua Ya Dia justru berat di atas Adanya Kakinya Yang satu kakinya disini Ini ya Kalau dibagi dua ini Ini bukan pas tengah-tengah ya Tapi dia ada di atas Nah Yang satu disini Ya Yang ini Adalah basis Yang ini adalah basis Yang ini Adalah Emitor Ya Nah ini Jadi kaki basis Adalah yang ini Kaki emitor Nah ini Emitor ada yang ini Nah ini badannya ini Ya Badannya ini 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 kolektor Nah yang ini Kolektor Ini ya Eh Cara ngetesnya adalah Kita Menggunakan Multitester Dengan Kali Kali Gak kelihatan ya Tapi Saya sebutkan aja ya Kalinya Kali 10 Ya Kali 10 Ya Kali 10 Kemudian Ini Multitester Analog Kalau multitester Analog itu Yang kabel Yang kabel merah Dia adalah Setrum Negatif Ya Dan yang kabel Hitam Adalah Setrum Positif Ya Jadi kebalikannya Dengan yang Digital Ya Kalau yang Digital Dia justru Yang merah Adalah Positif Ya Dia ini Mengeluarkan Setrum Ya Kalau posisi Ohm itu Dia mengeluarkan Setrum Ya Kalau posisi Ohm Hanya pada Posisi Ohm ya Pada posisi Ohm Dia mengeluarkan Setrum Yang digital Dia Yang merah Mengeluarkan Setrum Positif Dan yang Hitam Mengeluarkan Setrum Negatif Ya Jadi kalau Diukur Ini Ada Ada ininya Ada Setrumnya Ya Kalau untuk Analog Yang ini Adalah Setrum Negatif Yang merah Dan yang Hitam Adalah Setrum Positif Ya Kalau ingin Kita buktikan Kita Kita Singkirkan Ini Kita buktikan Ini Posisi Pol DC Ya DC 2 Pol Ini akan Saya buktikan Ini Posisi Om Kali 10 Ya Nah Coba Yang Si digital Ini Berarti Dia Posisinya Apa Ngetes Ya Ngetes Jadi Ini 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 adalah Negatif Yang Ini Adalah Yang Ini Adalah Positif Kita Tes Kurang Mininya Di 20 Ya Nah Itu Ada Ya 3,2 Nah Tidak Ada Tanda Min Ya Jadi Yang Ini Digital Sebagai Pengetes Yang Ini Adalah Sebagai Output Ngeluarin Strum Nah Yang Ini Adalah Negatif Maka Kabel Hitam Yang Ini Adalah Positif Maka Kabel Merah Nah Itu Ada 3,25 Sekarang Kita Buktikan Di Balik Yang Merah Kemerah Yang Hitam Ke Hitam Ada Tuh Ada 3,2 Tadi Juga 3,2 Cuma Disini Ada Tanda Min Nya Tuh Ada Tanda Min Nya Artinya Kebalik Ternyata Kalau Merah Dengan Merah Dia Menunjukkan Strum Kebalik Jadi Jelaslah Bahwa Yang Analog Itu Yang Merah Ini Mengeluarkan Strum Negatif Dan Yang Hitam Ini Mengeluarkan Strum Positif Beda Dengan Yang Digital Kalau Digital Justru Dia Yang Strum Positif Positif Merah Kalau Pada Posisi Ohm Mengeluarkan Strum Positif Yang Merah Dan Mengeluarkan Strum Negatif Yang Kabel Hitam Tapi Hanya Pada Posisi Ohm Saja Pada Posisi Ohm Pada Posisi Lainnya Enggak Mengeluarkan Strum Pada Posisi ACP DCP Gitu Ya Atau Amper Gitu Enggak Mengeluarkan Nah Ini Untuk Ngetes Transistor Ini Sebetulnya Posisi Ke kanannya Ini Enggak Enggak Usah Akurat Akurat Amat Yang Penting Bergerak Kita Puter Kalau Batu Baterainya Habis Kan Dia Enggak Bisa Sampai Ke Nol Gitu Ya Enggak Apa Kita Ini Aja Pakai Kali Satu Kilo Juga Boleh Pakai Kali Sepuluh Juga Boleh Ya Kalau Saya Lebih Senang Biasanya Hanya Sepuluh Dengan Satu Kilo Tapi Teman Teman Ada Yang Senang Dengan Kali Satu Ya Sama Saja Nanti Yang Penting Hasilnya Adalah Ya Penunjukannya Sama Gini Oke Kita Mulai Ini Gambarnya Begini Ini Gambarnya Begini Apa Multitester Yang sebelah Sini Biar Terang Ya Ya Begini Ya Jadi Caranya Gini Ini Yang Emitor Kita Kasih Setrum Negatif Berarti Yang Emitor Yang Emitor Nah Ini Yang Emitor Ini Emitor Emitor Dikasih Setrum Negatif Negatif Berarti Negatif Yang Merah Ya Yang Basis Dikasih Setrum Positif Berarti Kabel Hitam Ya Ini Basis Ini Basis Ini Emitor Ya Ini Emitor Ini Colektor Ini Bodinya Nah Ini Lambangnya Jadi Caranya Nah Gini Gitu Ya Ini Ini Positif Ini Negatif Nah Gitu Tapi Dipegang Juga Gak Apa Ya Gak Nyetrum Juga Gak Ini Gak Mengganggu Pengukuran Nah Lihat Disitu Hasilnya Hasilnya Ini Gak Usah Kita Mencatat Ini Harus Sekian Ohm Sekian Ohm Enggak Yang penting Ingetin Aja Ini Berapa Itu Adanya Antara Angka 2 Dengan Angka 5 Berarti 3 Ya 3 3 Kilo Ohm Yaudah Disitu Aja Jarum Ya Ingetin Jarum Disitu Kemudian Sekarang Ya Yang Basis Tetap Dikasih Positif Yang Hitam Ya Kolektornya Justru Dikasih Yang Negatif Ya Kabel Yang Merah Kabel Negatif Sekarang Nah Gini Lihat Berapa Disitu Juga Kan Di Angka 3 Juga Nah Kalau Waktu Mengukur Emitor Juga Ada Di Apa Di Angka Segitu 3 Kemudian Kolektor Juga Angka 3 Segitu Ya Pokoknya Mas Sama Gitu Ya Adanya Nih Adanya Sekarang Sini Juga Segitu Ya Ini Menyatakan Transistor Satu Langkah Satu Langkah Baik Ya Tapi Jangan Senang Dulu Jangan Senang Dulu Ini Sudah Baik Sekarang Diputer Bukan Diputer Ditukar Ya Yang Kabel Merah Yang Negatif Ke Basis Basis Ya Ke Basis Gitu Ya Kemudian Yang Hitam Boleh Ke Kolektor Dulu Boleh Ke Emitor Dulu Nah Yang Penting Gini Gak Jalan Ya Kesini Pun Gak Jalan Tadi Jalan Tangan Ya Nah Gak Jalan Ke Emitor Gak Jalan Ke Kolektor Gak 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 Gini Kalau Ingin Kelihatan Itu Gak Jalan Gak Jalan Ya Nah Dua Langkah Ini Menyatakan Bahwa Transistor Sepertinya Baik Tapi Jangan Senang Dulu Jangan Senang Dulu Ini Baik Ya Sekarang Langkah Yang Ketiga Adalah Kolektor Dan Emitor Kolektor Dan Emitor Diukur Ya Yang Baik Tidak Bergerak Maksudnya Tidak Bergerak Kesini Kalau Bergerak Sedikit Ya Gak Apa-apa Tapi Kalau Tidak Bergerak Itu Baik Nah Itu Bergerak Sedikit Nggak Masalah Kalau Segitu Tapi Jangan Bergerak Kesini Ya Nah Gitu Kemudian Ditukar Nah Tidak Tidak Bergerak Bergerak Sedikit Tapi Disini Tidak Bergerak Isinya Dikali Sepuluh Bahkan Dikali Satupun Dia Jarum Bergerak Ke Kanan Ya Jarum Bergerak Itu Tandanya Transistor Sudah Sot Dalamnya Sudah Nyambung Orang Bilang Ya Sot Ya Skonslet Nah Ini Kalau Yang Kali Sepuluh Mungkin Lebih Ini Lebih Kelihatannya Kalau Yang Kali Sepuluh Ya Dia Nggak Jalan Ya Nggak Jalan Ya Jadi Kali Sepuluh Atau Kali Satu Kilo Ya Terserah Yang Mana Aja Kalau Kali Satu Kilo Dia Sedikit Agak Bergerak Tapi Kalau Kali Sepuluh Sama Sekali Tidak Bergerak Ya Oke Diulangi Lagi Ya Sekarang Posisinya Kali Sepuluh Udah Ini Nyang Di Berapa Aja Yang Penting Jalan Aja Gitu Ya Jarum Yang Penting Jalan Sekarang Basis Ini Basis Ya Ini Emitor Kita Kasih Basis Positif Emitor Negatif Harus Jalan Nah Itu Jalan Tuh Jalan Karena Goyang Goyang Aja Udah Dipegang Aja Gini Biar Netep Nah Di Berapa Itu Nggak Usah Peduli Nilainya Berapa Yang Penting Melihat Aja Jarum Ada Di Berapa Itu Ya Di Antara Ya Pokoknya Di Sekarang Ke Ini Ke Kolektornya Nah Disitu Juga Kan Nah Jadi Harus Disitu Antara Pergerakan Waktu Ngukur Kolektor Ya Juga Disitu Ngukur Emitor Juga Disitu Kalau Angka Kalau Angka Atau Jarumnya Posisinya Tidak Sama Ya Itu Transistornya Dicurigai Rusak Ya Ini Terus Dibalik Ini Ya Sekarang Yang Merah Kabel Ke Basis Atau Yang Negatif Ke Basis Kalau Ininya Kali Sepuluh Tidak Jalan Tidak Jalan Tidak Jalan Berarti Ini Dua Langkah Transistor Baik Sekarang Langkah Terakhir Menentukan Baik Atau Tidak Adalah Antara Kolektor Dengan Emitor Nah Tidak Jalan Kemudian Ditukar Yang Ini Tidak Jalan Ya Nah Jadi Tiga Langkah Itu Sudah Menyatakan Bahwa Transistor Ini Dalam Kondisi Baik Memang Transistor Ini Baik Ya Memang Transistor Ini Baik Karena Ini Nyopot Dari Rangkaian Yang Rangkaian Berfungsi Ya Power Supply Ini Yang Baik Ya Jadi Gitu Saya Kira Sudah Cukup Ya Untuk Pengetesan Yang Jenis NPN Nanti Kita Lanjutkan Video Mengenai Yang Jenis PNP PNP Cuma Kebalikan Dari Ini Aja Ini Transistor Nya Adalah 2N 30 55 Ya Aduh PNP Ini Amat Ya Oke Ya Demikianlah Video Mengenai Cara Mengukur Atau Mengetes Transistor Dalam Kondisi Baik Atau Rusak Jangan Lupa Pijik Knop Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Video Saya Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Nomornya Ada Pada Deskripsi Deskripsi Dari Setiap Video Ya Jadi Kalau Melihat Nomornya Ada Pada Deskripsi Setiap Video Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Besok Terima 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 kasih.